Halo teman-teman semua, ni main hau, ni hau, siap untuk belajar bersama Bitan, iya, belajar bahasa mandarin bersama Bitan, yeay, Bitan ni hau Ah, enaknya air hangat, kek, air hangat, waduh itu tadi kakek, lihat Bitan minum air hangat sudah seperti minum jus Kalau lagi flu, minum air hangat tuh enak banget kek, hangat di mulut, adem di tenggorokan Seperti iklan ya teman-teman semuanya, gimana Bitan, flunya sudah sembuh belum? Udah kek, untung waktu lagi flu tuh masih bisa mencium bau sama menikmati rasa Ah, iya, 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 untung ya jadi masih bisa makan dengan enak Iya, betul kek, eh yang ngomong-ngomong soal rasa nih kek, mulut kita tuh bisa merasakan berapa rasa ya kek? Oh, oh, satu, dua, nah Bitan, bagaimana kalau kita bahas aja sama itu teman-teman di rumah? Ya, sekarang kita belajar sekalian belajar bahasa mandarin Iya, betul kek, pasti pada lagi nonton Bitan ni hau ya Oh iya dong, jadi tema kita hari ini adalah rasa Nah, nah, kalau gitu kita mau lagi Ayo Bitan ni hau 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 Bita nih hao Bita nih hao Ai teman teman Neman hao Keke tau gak kek kata papanya Dodo Waktu dua tahun yang lalu kan papanya Dodo kena covid Iya Papanya Dodo gak bisa merasakan bau apapun kek Oh iya Karena hidung dan saluran nafasnya tersumbat Makanya bisa menyebabkan hilangnya kira penciuman Bitung pitan kuat dari talan tubuh pitan ya kek Jadi masih bisa merasakan itu kue yang manis Buah yang manis Es buah Jagung yang manis Buah gorengan Gorengan yang asing Sudah Nah mengkonsumsi minuman dan makanan manis memang nikmat Tapi kalau kandungan gulanya terlalu tinggi bisa mengganggu kesehatan Oh iya 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 Manis itu secukupnya aja ya teman teman ya Benar Nah bitan kalau besok-besok mau pesen minum manisnya setengah saja ya Karena bitan kan sudah manis Manis Turunan siapa dulu dong Kakek Memuji diri sendiri nih kakek Iya namanya juga kakek Bahasa mandarinnya manis apa bitan Eh kok tanya bitan sih kakek Mungkin bitan tau Coba kita belajar bersama aja kakek Oh begitu Ini dia Manis Tian Nah teman teman kalau kurang manis tinggal liat bitan sama kakek Bahasa mandarin dari manis adalah Tian Manis Tian Manis Tian Manis Tian Tian Nah ayo adik-adik semua kita ulang ya Manis Tian Manis Tian Manis Tian Manis Tian Tian Manis Tian Manis Tian Manis Tian Tian I Er Sen Si I Er Sen Si Aduh adu 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 Sebentet sebentata sebentata Aduh tulangnya ngiluh lagi. Iya nih Bitan. Aduh salah siapa? Kakek kan suka makan telur asing. Bitan jangan salahkan telurnya. Telurnya gak salah. Yang salah kakek suka yang asing-asing kebanyakan. Eh tau gak kek? Makanan asing itu bisa menyebabkan masalah pada keselihatan tulang. Iya dokter Bitan. Bukan cuma itu loh kek. Oh iya? Makanan asing juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Oh iya benar sekali. Yang penting jangan makan terlalu asing. Jangan berlebihannya. Tue. Iya boleh asing tapi yang penting gak kebanyakan. Iya bawel sekali dokter Satri. Wah sepertinya tidak sakit lagi nih. Oh iya udah. Biar Bitan gak bawah lagi kita belajar bahasa Mandarin dari asin. Ya boleh apa ya. Asin. Sien. Nah iya sih teman-teman. Jangan makan terlalu banyak yang asin. Bahasa Mandarin dari asin adalah sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Nah adik adik semua ayo kita ulang ya. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Teman-teman di rumah hebat. Kita ulang bersama-sama lagi. Mari. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Sien. Asin. Yeay. Bitan. Niho. Yeay. Bitan. Niho. Oh. Iya, iya, iya. Eh. Ini kok asem? Eh. Bitan minum apa? Susu. Tapi kok rasanya asem-asem gitu ke? Sudah, sudah, sudah. Jangan diminum. Kalau susu yang rasanya asem itu, berarti sudah basit. Ah, untung Bitan cuma minum seruput. Iya. Untung baru diseruput sedikit ya. Iya. Kalau tidak, Bitan bisa mencret-mencret. Oh, sakit tuh. Nih Bitan ya, teman-teman semuanya. Kalau susunya sudah dibuka, sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Jangan lebih dari tujuh hari atau seminggu. Gitu? Kalau kayaknya yang di dalam kulkas sudah lewat seminggu, kek. Aduh, sayang sekali ya. Tapi keren juga ya, kek ya. Apa? Lidah Bitan bisa merasakan asam. Oh, iya dong. Eh, Bitan, contoh makanan yang memiliki rasa asam itu apa saja? Kakek duluan ya. Yogurt. Oh, buah sirsak. Nih Bitan suka nih. Yang dari Korea itu apa? Kimchi. Lebih keren lagi kalau kita tahu bahasa Mandarinnya dari asam, kek. Wah, iya jadus. Ida bagus. Iya, maksud kakek itu. Apa ya bahasa Mandarin asam ya? Iya, iya. Apa ya? Asam Suan Bahasa Mandarin dari asam adalah suan Asam, suan Asam, suan Asam Suan Semuanya, mari kita ulang. Asam, suan Asam, suan Asam, suan Asam, suan Asam, suan Teman-teman di rumah haupang. Kita ulang bersama-sama yuk ya. Mari. Asam, suan 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 Tui haupang Manis, tian Asin, sian Asam, suan Keke, wasir sakatanya baik buat orang tua Maksud bitan kakek tua gitu Eh bukan Kakek tuh masih muda Yang mempunyai darah tinggi Katanya kalau buah sirsak itu dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi Kok tau banyak haupang bitan Iya dong harus kek Kalau buah salak kakek suka gak? Salak itu sepet Sepet Kriuknya sih lumayan enak Tapi kakek lebih suka buah sirsak Ada apa mau beliin kakek? Enggak bukan salak itu katanya juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi Tapi kakek Btw anyway busway Oh naik busway Enggak bukan Sepet itu apa kakek? Oh maksudnya sepet itu apa? Jadi sepet itu apa ya? Seperti kombinasi antara asam dan juga pahit Kayak gimana itu kakek? Masih bingung ya? Beli aja beli aja salaknya dikit Biar kita tes rasa sepetnya buah salak Wah tunggu tunggu ya Ini lagi musim salak gak ya? Emang musim salak bulan apa kakek? Setau kakek November, Desember, Januari November sampai Januari Iya Kalau gitu enggak masih lama Kita belajar bahasa Mandarin dari sepet aja dulu Iya itu lebih baik gidenya Apa ya? Sepet Se Bahasa Mandarin dari sepet adalah se Sepet 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 Nah dikit-kit di rumah kita ulang ya Sepet 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 Sep Teman-teman di rumah hebat Kita ulang bersama-sama Mari Sepet 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 Kita ni hau. Ayo kek, waktunya nyiwan tanaman. Lihat kebunku penuh dengan daun. Wah, kekirut kek, pepayanya subur. Ini subur banget. Daunnya juga dong. Itu kalau dibuat urap daun pepaya. Enak sekali, kita. Eh, daun pepaya kan pahit. Nah, biasanya yang pahit-pahit itu banyak manfaatnya. Oh gitu? Ya. Kayak obat ya. Obat kan pahit juga kan? Pare juga pahit. Pahit. Oh, tapi manfaatnya segunung ya, kek. Saking besarnya jadi segunung ya. Tuh, itu benar sekali. Kalau gitu kita cari tahu bahasa Mandarin dari pahit, kek. Kita cari di mana? Sana, kek itu. Hah? Nah, bahasa Mandarin dari pahit adalah ku. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Adik-adik mari kita ulang ya. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Teman-teman hompang. Kita ulang bersama-sama. Mari. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Pahit ku. Udah hebat banget lidah kita ya. Bisa merasakan manis, asin, asem, pahit, sepet. Namanya Indra Pengecap. Pengecap. Ya pasti bisa merasakan. Makasih ya, Lidah ya. Bilang makasihnya gimana ya? Makasih ya, Lidah ya. Yang bisa merasakan betapa enaknya makanan. Aduh, mulai-mulai, Bitan. Bitan, ada lima panca indra yang dimiliki manusia. Salah satunya adalah Indra Perasa. Lima panca indra berarti ada Indra Penglihatan, Indra Pendengar, Indra Pembau, Indra Peraba, sama Indra Pengecap. Tuh, hompang, Bitan. Dan pada Indra Perasa, yaitu pada permukaan lidah itu terdapat tonjolan kecil-kecil yang disebut Papila. Papila. Oh, yang bintik-bintik kecil gitu ya? Oh iya, iya. Kadang kita merasakan kan, oh lidahnya ada kasar-kasar bintik kecil. Nah, Papila itu fungsinya, wah itu luar biasa. Dan ada macam-macam fungsi dari lidah. Oh, selain sebagai alat pengecap apa lagi, Kak? Membantu berkomunikasi. Berkomunikasi? Karena lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara dari tenggorokan. Sehingga menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Susah dipahami kalau tanpa lidah. Coba ngomongnya biasa, teman-teman. Semoga bitan bisa selalu mencicipi makanan enak dengan lidah bitan. Kita cari tahu bahasa mandarin dari ini, Kek. Enak. Bukannya lidah. Enak. Ya sudah, apa ya bahasa mandarin dari enak? Enak. Hauci. Kalau memakan makanan yang enak, hati pun menjadi riang. Senang, riang, gembira. Nah, bahasa mandarin dari enak adalah hauci. Enak, hauci. Enak, hauci. Enak, hauci. Adik-adik, ayo kita ulang ya. Enak, hauci. Enak, hauci. Enak, hauci. Enak, hauci. Nah, teman-teman di rumah hau pang. Kita ulang bersama-sama, Kek. Mari. Enak, hauci. Enak, hauci. Enak. Hauci. Enak, hauci. Enak, hauci. Ayo, pilih jawabannya. Pilih. Enak, hauci. Neat. Beber. Wah, hauci. Tepat. Sepet. Se. Pilih lagi jawabannya. Ya, ya, ya. Benar. Pahit Ku Ayo, pilih jawaban yang tepat Seratus Enak Hauci Sepat Pahit Ku Enak Hauci Manis Tien Asin Sien Asam Suan Manis Asin Asam Tien Sien Swan Swan Sepat Se Pahit Ku Enak 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 Hauci Sepat Pahit Enak Ser Ser Ku Hauci Hauci Ini Bita yang belajar banyak kosa kata baru bahasa Manarin tentang rasa ya kak. Rasa, betul. Makasih ya kak Kea dan teman-teman di rumah sudah menemani Bita yang belajar bahasa Manarin hari ini. Pukul sih Bita yang kakek juga senang sekali belajar bahasa Manarin bersama Bita dan juga teman-teman di rumah. Aduh, apa ya? Jadi kita belajar kosa kata seperti manis. Tien. Asin. Sien. Asam. Suan. Sepet. Sepahitku. Nah, adik-adik semua jangan lupa diha... Enak belum Kea, enak? Oh iya benar, enak itu kauci. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa ya, diulang-ulang dan dihafalkan, diulang sampai hafal kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini. Cunggu. Wah, tetap sekali. Teman-teman di rumah juga bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini Kea di Youtube channel Bita di bawah ini. The iKids. Cue. Cue. Jangan lupa juga follow akun Instagram Bita di at the iKids. Cue. Haa, sebelum berpamitan kita akan menyanyikan lagu Saya Suka Eskrip. Wah, semuanya ikut nyanyi ya. Ya. Mana musiknya? Haa. Haa, haa. Haa, haa. Haa, haa. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-t欣-ta-ta-toy adapt Ermai, dia. Tayan-teman tua-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tik adaptóc. Hatt using headquarters. Nafi-ti Jetzt setan-temen taught kicked in more케이prü Shrait道 later. 재in atau ekipad violin beeeeeeeh Haa, haa haa. herein dramir wait ki-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Berpamitan... Terima kasih telah menonton!